ketemu lagi di channel aku channel Anissa Ratna ya kali ini aku mau buat video masak-masak lagi guys yuk kepoin aku yuk mau masak apa guys tapi sebelum itu jangan lupa ya guys subscribe dulu ya guys tekan loncengnya supaya gak ketinggalan video aku guys gratis kok guys subscribe nya tenang aja guys gratis kok gak ada biaya apapun guys tenang yuk lanjut yuk aku mau masak apa hari ini ya ya aku mau masak tempe guys tempe gurih renyah enak ya tempenya kayak gini yang paling enak guys jangan salah pilih ya guys tapi sesuai selera sih aku tuh sukanya yang kayak gini guys soalnya tuh terlalu apa ya cepat lah meresap bumbunya guys nah ini dan jangan lupa guys siapkan bumbu-bumbunya ya guys nah yang pertama kalian siapkan tepung terigu guys secukupnya ya guys kalau pengen enak kalau pengen enak ditambah ini guys ketumbar guys biar enak guys yuk jangan banyak-banyak guys nah segini aja ya guys udah lalu kita kasih garam guys kasih garam dikit-dikit aja ya guys soalnya nanti keasinan guys gak enak kalau keasinan secukupnya ya guys lalu kita beri air secukupnya ya guys supaya encer gak kental-kental amat guys soalnya kalau kental-kental amat itu gak enak guys nanti hasilnya gak memuaskan guys guys nih kita aduk-aduk ya guys sampai merata ya sampai seperti ini guys ya guys kita masukkan tempe ini ke sini guys ke tepungnya ya guys kita aduk-aduk kita bolak-balik sampai merat ya guys gini guys ya seperti ini guys agar bumbunya lebih merata ya guys kita taruh ke sini tunggu sampai panas ya guys ini belum panas guys sini kita bolak-balik gini ya guys caranya guys biar tepungnya gak menggumpal ya guys diginikan ya guys soalnya suka sih ibu-ibu yang langsung cemplung langsung cemplung gitu guys jadi bumbunya tuh gak terlalu gimana ya gak terlalu tercampur gitulah guys jadi separuh-separuh ya guys seperti ini ya guys nanti kita balik dulu ya kita balik supaya garungnya merata nah seperti ini ya guys seperti ini guys tunggu sampai jangan keseng-keseng guys jangan seteng-keseng jangan seteng-keseng juga guys ya sedang lah sedang-sedang gak gosong gak seteng-keseng mateng juga lah guys ya guys dan hasilnya seperti ini ya guys habis ini kita angkat ya guys seperti ini guys seperti ini guys nah guys kalau misalnya tepungnya masih sisa kita bisa kok bikin kayak nah caranya gini guys ini gini ya guys jangan terlalu jangan terlalu jangan terlalu agen gini ya tentu canggih selesai jangan dibolak-balik dulu ya guys soalnya bisa-bisa nanti hancur nggak jadi peyek tapi mau jadi rencahkan peyek kapinya jangan terlalu besar ya guys Nah tunggu dulu ya guys nanti nanti sebentar lagi nah seperti ini ya guys kita balikin balik jangan terlalu dosong ya guys nah gini di enak-enak ya guys supaya lebih merapa matangnya ya 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 nah kalau udah kayak gini jangan lupa disuka di kayak gini ya guys soalnya biar minyaknya tuh nggak terlalu masak di bahan makanannya gitu jadi biar rasanya lebih maksimal lah guys nah udah gak menjadi peyek peyek ala aku guys nah guys nih spesial tempe ala aku spesial tempe crispy yang renyah guys ya ya jangan lupa subscribe ya guys agar gak tinggalan gak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya guys tekan lonceng juga ya guys gratis kok guys see you next time guys bye-bye jangan lupa subscribe ya guys jangan lupa tekan tombol like ya guys see you bye-bye 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 bye-bye